Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali akan meloncing kapal besar bernama KMP Suwarna Bahtera pada tanggal 29 September 2019 mendatang yang akan melayani long distance Labuan Bada Sumbawa menuju Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. KMP Suwarna Bahtera diperkirakan memiliki ukuran lebih besar dan muatan penumpang lebih banyak dibandingkan dengan legun di jurusan lembar Surabaya. Untuk tarif perjalanan menggunakan KMP Suwarna Bahtera dibanderol sesuai kelas dan jenis kendaraan. Untuk jenis tiket tarif penumpang VIP A, jurusan Surabaya Badas dan sebaliknya dengan harga 500 ribu rupiah. VIP B 400 ribu rupiah, ekromikabin 300 ribu rupiah, dewasa lesehan 250 ribu rupiah, anak lesehan 200 ribu rupiah. Sedangkan untuk bayi hanya 40 ribu rupiah. Sementara untuk jenis kendaraan memiliki harga dari Surabaya ke Badas dan dari Badas ke Surabaya serta tarif, harga juga berbeda-beda tergantung jenis dan ukuran kendaraan. Harga kendaraan penumpang dan truk juga berbeda dari Surabaya ke Badas dan Badas ke Surabaya serta dikenakan tarif berbeda antara kendaraan kosong dan bermuatan. Sementara untuk alat berat dan trailer harganya bisa dinegosiasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkif Limansyah mengatakan, mulai tanggal 29 September 2019, kapal besar Suarna Bahtera akan melayani Long Distant Ferry dari Badas ke Surabaya. Gubernur berharap semakin banyak akses dan flow dari barang dan jasa dan juga manusia ke Nusa Tenggara Barat, kompetisi akan terasa dan dinamika ekonomi akan semakin menggeliat. Kehadiran KMP Suarna Bahtera kata gubernur menjadikan prospek ekonomi daerah ke depan semakin strategis. Terima kasih telah menonton!